Oke jadi malam hari ini kan saya bahas tentang gimana sih seperti class ring dari Spotify itu Seperti yang kalian tahu disini kalau yang udah basicnya tentang class ring itu kan ngelompokin lagu ya Ngelompokin data berdasarkan termi refinder datanya itu ya Kayak contohnya dari lagu-lagu ini kan yang karena class ring itu merupakan Seperti yang kalian tahu karena ada labelnya yang ditentuin Ya sampai sepertinya lagu kumpulan lagu disini kan nggak tahu ya mau dikelompok Yang kalau bisa mau diprediksi atau diklasifikasiin kalian nggak tahu labelnya apa Nah ini sejujurnya kan kita nggak tahu sih kumpulan lagu-lagu ini Belum ada label sama-sama bener-bener pure lagu ya variable aja yang nggak ada patokan apa gitu Ya makanya gimana kalau dipopokin dulu biar lebih kenal biar makin kenal aja lah kayak apalagunya Dan kita kan nggak tahu yang kita tahu kan kalau kita ngompokin lagu kan setahunya Yang kita tahu itu kan berdasarkan genre kan kayak pop, rock, atau mungkin jadi banyak macamnya kali ya Ya langsung aja kita next Nah disini sebelumnya ada yang yang sering pakai Spotify nggak disini Siapa yang sering pakai Spotify ya? Boleh angkat tangan? Nah yang sering Biasanya kalau yang sering pakai Spotify Boleh dong di unmute dan ngobrol-ngobrol Kalau aku langsung rekomendasi Mas udah di Spotify Karena aku orangnya tuh random jadi pakai yang top viral atau yang 50 top Indonesia gitu sih Orangnya langsung dari rekomendasi ya? Iya betul Bener-bener bener-bener nggak kebayang mau muter lagu apa ya? Iya karena saya orangnya emang musiknya emang random sih Oh yang itu kenalan dulu ya saya bayu Mas Sorry tadi langsung ini Iya Oke Cuma Cuma itu udah pasti sepas tuh sama moodnya Atau itu biasanya kalau Mas muter lagu itu biasanya udah langsung pas banget Atau ternyata yang di rekomen itu nggak suka Oh nggak Tergantung Mas kalau aku pengen Pengen dengerin lagu-lagu yang aku pengen Biasanya aku langsung dari like gitu Yang kan di Spotify ada like kan ya Cuma kalau pengen discover lagu-lagu baru Aku pakai yang dari Spotify Jadi nanti kalau ada yang bagus Aku ini nih aku like gitu Like ya Berarti kan Spotify itu kan selain ada rekomendasi Ada yang like juga ya Iya betul Nah itu biasanya kalau abis like Abis sampai lagu itu Biasanya setelah muncul nggak lagu-lagu yang Selan gitu Atau lagu-lagu di bawahnya Iya biasanya muncul gitu sih rekomendasi gitu ya Nah itu lagunya sama atau beda Menurut Begitu Mas Puter Lagunya ini kalau rekomendasi Mirip-mirip sih ya Mirip-mirip Jenrenya ya Lebih yang mana jenrenya Aku kan jarang Ya jarang like Jarang like lagu-lagu ini kan Jarang like lagu-lagu rock kan Jadi ya jarang muncul juga yang lagu-lagu rock gitu Jadi yang biasanya kayak pop aja sih biasanya Masih bahas sangat generic berarti ya Iya betul Nah Btw ini Edisi climber Sebenarnya saya juga jujur Ya jarang Saya juga sebenarnya masuk dari masuk Gak begitu sering Maksimot TV Jadi kalau misalnya Mungkin ada yang salah Boleh tolong dikoreksi juga Ya Saya juga jujur Kalau soal pengaturan musisi Mungkin saya masih belum terlalu dalam Belum dalam banget kayak musisi ya Btw Ya mungkin kalau ada kesalahan Atau ada kekurangan dari 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 Berapa banyak lagu-lagu yang sering diputar Dan buat banyak like-nya ya Ya mungkin karena saya kurang Ya boleh kalau dikoreksi ya Mungkin ini opini saya Kalau yang sepuluh itu mungkin Yang udah banyak like-nya dan yang sering diputar ya Boleh tolong yang lebih tahu Sistem cara kerjanya top popular song Boleh tolong dikoreksi mungkin Kalau saya salah Kalau argumen saya salah Nah Di sini ada yang Ya tapi mas-mas Di sini ada yang tahu nggak Lebih yang lebih detilnya Tentang Cara kerja atau popular song itu gimana Boleh tolong dikoreksi lagi Oh Udah Lanjut lagi Lanjut lagi deh Nah Jadi kan di sini intinya Dari Kan Balik lagi nih Kayak topik Aicicet Kita kan berdasarkan top popular song ya Dan top popular song itu kan Di masing-masing negara kan beda-beda kan Kayak di Indonesia kayak gimana Di Singapura kayak gimana Di Malaysia gimana Kayak contoh di sini nih Di Jepang Top popular song-nya apa aja Dari ulutan 1 sampai 50-nya Ya mungkin Kita ke top 50 dulu ya Kayak di Spotify umumnya Top 50 Top popular song 50 lagu Indonesia itu apa aja Dari atas sampai bawah Langsung di Twitter Orang-orang Indonesia itu suka dengerin lagu apa aja Dari ke 50 lagu itu Lagu mana aja yang Indonesia suka Yang suka-suka Yang Indonesia paling suka Ya Gimana nih Makanya lagu itu merupakan Sample ya Dari Sample yang merepresentasikan Dari populasi Tentang lagu-lagu yang orang Indonesia suka Ya itu Artistik ya Ada sampel ada populasi Nah Maaf ya Iba-libet Ya begitu Ya sama seperti halnya di Jepang dan Korea Ya Ya Intinya gimana Spotify itu mengetikifikasi Seperti apa Orang-orang Korea itu Orang-orang Jepang Suka lagu itu yang kayak gimana Lanjut Nah Kemudian kita coba pilih Dari Dari Tentang lagu ini Dari Tentang lagu ini Coba pilih salah satu artis Yang imagine kalau pengen Bikin lagu Lagu lagi Cuma lagu itu Berdasarkan Dari melejar target market dari itu ya sebetulnya misalnya dari dikit-dikit ya dikit-dikit sendiri yang belum tahu dikupi protet ini sebenarnya lagu-lagu ini jepok kalau sekarang itu merupakan grup musik yang disebut juga adalah grup mungkin beda yang beda ya amat dekping amat wise yaitu ya seorang orientasi itu yaitu Gibraltar itu berasal dari Jepang yang juga merupakan grup dari grup namanya P48 mungkin kalau yang belum tahu ya itu grup yang botenam ya yang botenam 16 orang terlepas dari pofil grupnya kita hanya bicara soal aliran lagunya aja di sini ya itu lagu Dufok yang yang kalian tahu kalau Jepang itu kan yang sering diputek kalau bisa kalian nonton anime atau ya biasanya khas dengan suara drumnya mambasnya ya saya banyakan sih itu kalau yang ya intinya di grup ini di grup ini kan sudah tadi bergender Jepang yang lagu ini juga lagu-lagu dari ulang dari Pak dari keg-48 nah disini dia udah mulai beradaptasi dengan lagu-lagu dari dengan dengan mengincar target market dari lokal dari duduk lokal ya dari Indonesia sendiri ya seperti contohnya yang lainnya lalu raput contohnya ya pada tahun 2 Januari 2020 tuh jika seperti sudah mulai berilis lagi lagu asli sendiri yang 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 beginner lagu-lagu nah coba nah sekarang coba kayak lagu-lagu ya begini kayak apa mau ditutup dulu biar nggak ini ya semua berarti ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Lagu ini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Sama seperti Selamat menonton Terima kasih telah menonton Nah Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Lagu lagu Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton 2 itu dia isinya lagu-lagu yang lebih ya sama-sama cepet juga temponya dan lebih kayak mirip trap juga ya ya cuma disini ya judul lagunya satu lagunya kayak yang kayak BTS yang pernah kasta tiga ini mungkin lagunya agak campur disini ya udah mulai random juga disini sama kempas empat satu kata lagunya punya acak antara rengut antara pop-trap ambarasi pop itu gabung di satu itu mungkin ini agak saya bingung dari hasil rasanya sendiri ini cuma agak kelas tiga ini mungkin dia lebih bedanya dengan kelas tiga dengan sempat meskipun mereka sama-sama variatif ya gendernya disini kelas tiga tunggu lebih cepet lebih lambat temponya jadi sedikit lambat sedangkan kelas empat lebih cepat dan lebih energi meskipun ada isinya lagu ada berisi lagu-lagu sedihnya masalahnya ya jadi kedua guni campuran ya antara lagu pop-trap lagu hip-hop sama lagu sedih dicampung dari satu oke ya 23 ini sampel yang paling berikutnya lebih cepat kelasnya lagu amir putra bak ya mungkin keren burang-pamilnya disini ya maju kuasa pagi dan kurang-pamilnya udah makin kurang-pamilnya disini ya dari simpulannya mirip kayak klaser gue di Korea klaser di Indonesia itu mirip kayak klaser satu di Korea klaser satu di Jepang oke cuma sebelumnya kita ditulukan ini masing-masing lagu-lagu yang populer itu negara ini yang paling populer mana yang isi dikasihkan dari popularitas dari rata-rata popularitasnya kita lakuinya di Indonesia disini yang paling populer lagi di situ lagu klaser satu ya ikuti yang klaser tiga kemudian di Korea itu orang-orang kolek yang suka dengar yang lagu klaser satu klaser satu klaser satu klaser yang Indonesia berarti disini berarti orang Indonesia itu lebih suka dengan lagu yang hip-hop yang lagu yang disable cuma yang lebih senang suasananya diikuti di angkat sempat isinya itu lagu-lagu mellow sama relax kemudian di Korea ini lagu-lagu yang klaser tiga ini dia lebih itu lagu klaser tiga lagu juga sama tiga diikuti dengan klaser satu mungkin tempohnya jadi dilanjut dengan klaser lagu-lagu di Jepang kemudian yang mulai dari klaser satu orang-orang Jepang ini dia suka dengar lagu yang lagu ide yang stabil juga lagu yang cokit-cokit juga dia klaser satu sama begitu juga lagu klaser tiga klaser empat dan satu itu beda tipis ya sama-sama jadi disini kedua lagu ini sama-sama kedua klaser ini kecabaran itu sampai jauh disini sama-sama misalnya yang populer itu antara lagu klaser satu makaser satu makaser tiga gimana klaser satu itu lagu-lagu yang hip-hop sementara empat itu itu agak campuran sih yang disini disini trend Jepang yang disini intinya Jepang ini lebih mulai ya suka dengan lagu-lagu spok lagu-lagu barat gitu kita coba kita bandingnya antara lagu kita coba apply lagu-lagu dari jika ini ketiga model yang berbeda disini jika-jika itu lebih cocok dengan klaser yang isinya itu lebih energik dan sebal dan suksesnya itu bikin senang ya kalau jika-jika dibandingkan Indonesia begitu juga kalau dibandingkan Jepang ya sama-sama dari segi energik de-sebal dan tempo cepat begitu dengan Korea Korea itu lebih keren de-sebal nya cuma tempuhnya lebih lambat lagu Korea nah ini kita lihat perbandingannya antara lagu Korea antara lagu jiket ini dengan lagu Korea lagu Indonesia yang Indonesia itu lebih suka lagu-lagu yang hip-hop dan yang energik lagu K-pop lagunya Lizo lagunya haristyle hariput kariput even fight sama jungkok bici yang kalian tahu ini lagunya haristyle lagunya hariput ya ini yang orang bisa suka ikuti dengan itu yang diklasar satu kemudian klasen 4 itu contohnya kayak game of us mati haristyle sama klaus kode yang mungkin kalian familiar yang belum familiar mungkin boleh diputar boleh boleh di test di youtube sendiri di play sendiri atau boleh nanti saya sharing nya yang dimana lagunya jikiti itu lebih kucuk ke kluster 3 ya itu mirip sama klas 1 cuma lebih cepat yang punya sama kayak lagu lagu jikiti itu mirip sama lagunya haristyle at lukukus BTS y2 com ya wikit lahori lagu hip hop gitu sih nah berarti disini kalau jikiti mau nilis lagu sing original yang takut metik di Indonesia ya mungkin ada ya lagu lagu galau yang sebelum kira prodi dan nanti orang yang komposisi matalaman ini udah pas ya mencoba dicoba dengan lagu lagunya Yofi Ywidianto lagu lagunya ya lagu lagunya kurang lebih lagunya Alimianiano Alimianiano lagunya Ywidianto yang jadi komposernya Tierra Andini atau boleh coba juga Indonesia kan juga suka lagu K-pop juga ya lagu Baru juga suka banyakan yang coba sekarang itu baling ke Jepang Indonesia kalau lagu orang Jepang itu kan lebih suka lagu-lagu yang mulai ini kayak lagu barat itu kayak lagu energi tempohnya juga cepat tempohnya relatif mau cepat mau balat ya mungkin disini yang saya tahu cuma Iris lagu disini ya mungkin kalau lagu yang keduanya campuran sih antara lagu senang lalu sedih dan sampel lain lagunya mungkin yang itu cuma dari Joji sempat dari Jepang ini campur sih soalnya kemudian dibanding CKT ya mungkin agak banyak variasi juga sih izinnya lagu itu ada antara lagu yang bisa menjelaskannya di kaset 3 lagu Jepang ini disini Jepang itu disini saya cuma nyiputin kalau Jepang itu lebih suka lagu hip-hop lagu-lagu barat lagu Korea juga suka mungkin temponya juga lebih cepat mereka itu udah kurang begitu suka mereka sendiri yang lebih rock kesannya agak rock gitu agak rock gitu kita mau Korea kembali lagi ya ada kakak 3 ada kakak kakak satu ya ini kan lagu orang-orang korea itu lagunya itu kayak kakak kipop gitu yang lagunya S.Jeran lagi Charlie putin sama jungkok kemudian diikuti dengan kakak lagu yang ya F.Jonex lagu BTS juga sama dan lagu lagu di sini juga lagu kasar ini F.Jonex BTS Kukom ini juga lagu yang cocok dengan kasar ini nah jadi intinya jika itu udah bener jadi kalau dari analisi kesesan ini ya jika itu udah cocok dengan lagu seleranya orang korea ya meskipun bukan yang selera banget karena juga kasar juga kasar jualan dua gitu ya kasar yang orang korea suka nah jadi intinya itu mungkin lagu juga sekarang tuh kalau dibandingin dengan lagu korea mungkin lebih cocok ya sama seleranya orang korea ya meskipun tetap banyaknya kita itu komposernya kalau memang mencari target market dari korea berarti kan komposernya juga harus menyesuaikan selera komposernya yang dipilih harus sesuai dengan lagu-lagu itu sesuai dengan selera olah korea nah ini kesimpulannya kenapa classering harus harus ribet ya mungkin terlepas dengan hasil classering tadi ya meskipun hasilnya kurang bagus atau ada performa modelnya kurang yang pasti intinya model itu bisa ngasih tau ke komposer atau ke producer kira-kira lagu-lagu disukai sama orang 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 korea orang jepang atau orang Indonesia itu seperti apa gitu ya nanti kedepannya kalau mau ngerilis lagu baru itu sesuai dengan celera dari mereka ya mungkin habis ini mungkin pengakuan penjelasannya agak makin lama makin pelan dengan penantakan juga mungkin sampai sini ada yang mungkin sampai sini sekian dulu terima kasih mau nolah sekali lagi kalau banyak keperangan kalau makin berlibat juga penjelasannya boleh kasih masukkan juga itu saat kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari dari showcase ini terus ini source code terus ini oke sampai sini sampai sini sampai sini sampai sini gimana teman-teman sip sip oke thank you mas mas enri gimana teman-teman mungkin maaf agak ini pasti buruk banget jamin pasti buruk banget gimana ini tanya-jawab oke 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 aku mau tanya terima kasih mas ya tadi ya untuk presentasinya oke aku cukup seneng sih lihat-lihat ininya ya lihat analisisnya itu aku ternyata kalau di audio itu ada fitur ini audio fiturnya itu ya itu aku baru tahu sih kalau mas sendiri ini datanya kan kalau di presentasi tadi dibilangnya dari API-nya Spotify itu emang udah ada audio fitur ternyata atau mas Hendry ini apa namanya ambil dari luar yang untuk yang tadi yang ada dan lain sebagainya itu atau emang gak disedia dari Spotify dan API-nya gratis gak maksudnya kayak misal di Twitter itu kan API-Twitter itu kita mesti daftar dulu habis itu kita kita kasih tahu dulu maksud kita mau pakai Twitter API itu apa kalau mau scrapping itu ya kalau di Spotify kayak gitu juga gak sih kalau di Spotify saya cuma buat doang udah langsung bisa dipakai kalau soal kalau soal buat masuk apa sih saya lupa sih ya ya mungkin buat YouTube lagi mungkin tutorial suruh ngapain kalau saya sih intinya dia minta buat account aja terus tinggal ntar tinggal di kalian copy paste aja ntar ke file notebook atau Python kalian buat akses buat akses API-nya itu ya yang pasti kredensi sama secret key-nya itu kalian sipen buat nanti kalian di ini ya diakses buat kalian pakai di file Python kalian gitu oke 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 jadi itu emang audio feature-nya itu udah emang udah disediain sama API-nya Spotify ya ya dari ya dari Spotify-nya sendiri ada juga ada juga sih di dokumentasinya bisa lihat dari dokumentasi developer Spotify ya ini saya kasih dingin bentar ya oke ini bentar ya disini disini ya oke oke bisa akses oke terima kasih mas Henry ya sama satu lagi ini berarti yang di 8 Mas Henry ini tuh jadi ini ya apa namanya untuk rekomendasi ya lebih ke untuk rekomendasi nanti GKT48 tuh kalau misal ngejarnya market Indonesia pendengar Indonesia tuh kira-kira dia harus buat lagu tuh yang audio feature-nya seperti apa gitu ya tadi ya berarti ya kan tadi ada pengelompokannya gitu ya ya secara teknis begitu ya berarti Indonesia tuh ngejarnya lagu tuh seperti apa audio feature-nya ya BTW yang mungkin lebih paham disini boleh tolong di koleksi ya yang mungkin ini masih asumsi saya aja yang kalau yang soal producer musiknya sebenarnya kalau kalau mereka nyari referensi lagu dari audiens tuh kayak apa sih gue belum tahu buat orang di koleksi mungkin oke oke udah sih paling itu aja ya jadi tadi untuk ini aja sih apa aku tuh awalnya ini aku kan ini ya dia judulnya tuh kan clustering top populer populer song ya nah itu aku awalnya ini tuh kelas ini kan kelompokin apa gitu kan karena kalau di populer song kan emang udah ada genre-nya ya nah itu tadi oh ternyata dikelompokin by feature audio feature-nya yang dimana itu nanti jadi beberapa cluster misalkan cluster-nya itu lebih ke kayak gimana sih audio feature-nya itu bisa untuk ya bisa untuk rekomendasi juga ternyata ya iya iya itu kurang lebih sih oke udah itu aja terima kasih mas Hendri ya selamat oke mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang ini sih maksudnya tadi udah bagus analisinya cuman aku juga baru maksudnya baru belajar juga dan kayak tertarik aja tadi lihat mas Hendri lihat analisanya ya tapi mungkin kalau dari aku ya aduh aku jadi gak enak sih maksudnya ini kayak saran saran aja sih ya mas Hendri maksudnya aku juga sama-sama belajar sih maksudnya juga juga ini nah kalau dari situ sih kalau dari aku ini ya kalau tadi kan mas Hendri ngelompokin per ini ya per apa namanya per audio feature-nya kan per ini kan per Indonesia lalu Korea sama Jepang kan ya saya pisah per demografi saya pisah dipisah ya aku gak tau ya mungkin ini bisa dicoba aja aku gak tau bisa lebih bagus atau enggak bisa dicoba aja kalau misal dia dijadikan satu dulu gimana gitu jadi Indonesia data setnya ya maksudnya ya aku gak tau nanti model data setnya gimana jadi yang Indonesia sama yang Korea sama yang Jepang tuh dijadikan satu aja jadi gak sendiri-sendiri gitu nah cuman nanti kan bisa nanti bisa di ini ya kalau misal melihat modalnya bagus apa enggak tinggal nanti dilihat aja kan kalau di clustering tuh kalau gak gak salah ada ini ya ada matriknya tuh siluet score atau pakai yang average sum within sum square kayak gitu ya jadi per negara itu kira-kira udah masuk ke kelompok yang bener belum gitu jadi misal kayak tadi kan aku lihat tuh clusteringnya kan per negara beda ya dan misal cluster 1 tuh dia ternyata hampir sama-sama cluster 3 kayak gitu kan nah itu kan kayaknya lebih baik tuh bisa lebih baik kalau kalau dijadikan satu aja cuman nanti supaya lebih detail kira-kira ini bener gak kalau misal cluster 1 tuh kalau di negara Indonesia kan lagi bisa aja beda ya cluster 1 di negara ini beda sama yang gimana gitu kan nah itu bisa diukur pakai yang tadi sih yang score-scorenya tadi jadi biar jadi satu aja jadi nanti untuk analisisnya kan jadi lebih enak gitu jadi kalau kita ngebandingin ya tinggal di Indonesia tuh sukanya kira-kira cluster yang mana sih gitu kan nanti kalau yang Korea tuh cluster yang mana sih nanti kalau untuk ngebandingin untuk JKT kan juga lebih mudah tuh ini cluster yang mana sih cluster yang mana sih gitu ya itu sih kalau dari aku jadi inti begini ya intinya ke salah satu negara gitu nanti diukur dulu pakai silhouette ya iya itu lebih ke untuk ngukur modelnya kan kira-kira tuh kita udah bikin model tuh udah bagus belum gitu jadi per negara biar akurat juga gitu sih kalau misalnya belum bagus berarti ntar di di hyperparameter tuning dulu ya iya di hyperparameter tuning jadi kan tadi takutnya gini takutnya gini kita udah bikin cluster 1 misalnya isinya tuh yang lebih densibel sama yang loudnessnya tuh yang tinggi kan nah ternyata ada yang apa namanya lagu-lagu di Indonesia yang yang sedih gitu ya misalnya yang densibilitenya rendah sama yang tadi loudnessnya kurang tuh malah masuk ke cluster 1 gitu nah itu kan berarti ada miss kan nah itu kan bisa kita kita ukur dari situ kalau tadi kan memang kelebihannya kalau dari mas Andri tadi kan yang yang classify ya itu jadi lebih lebih detail aja kan jadi kalau Indonesia seperti ini jadi gak ada apa peluang untuk dia salah masuk clusternya tuh kecil karena memang data setnya dia kelompoknya dalam kelompok yang sama jadi di Indonesia sendiri di di Korea sendiri gitu jadi memang kesalahannya bisa lebih lebih kecil sih cuman kalau 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 pengen jadiin satu ya ya tadi aku purpose-nya untuk untuk meminimalisikan kesalahan bisa pakai skor-skor yang tadi sih kayak gitu jadi ini satu model satu model cuma kan berarti kita coba dulu pilih satu negara dulu kalau misalnya belum benar gitu di parameter turing dulu sampai benar-benar bagus modelnya baru dicobain lagi kan jadi gitu kan iya gitu mas oke gitu aja sih mungkin kalau dari aku sorry ya mungkin ini ini aja sih saran ini sih aku juga sama belajar mungkin saya coba nanti kalau misalnya pakai satu model ya oke ada pak tanyaan juga mas mas ini di kolom chat lagi lagi ngurep up dulu ya satu masukan yang tadi nah oke kalau fitur limit seperti itu ya limitnya ada sih kalau terakhir dia tuh limitnya tuh seribu kalau buat di spacer sebaik itu limitnya sekitar yang pertama itu kan kalau tahun sebelum tahun 2018 itu kan seribu seribu terus kalau misalnya kalau misalnya ke tahun sebelum tahun 2020 limitnya turun jadi 2020 dan terakhir cuma jadi seribu ya limitnya sebentar ya ini ini dari artikel ini kalau ini sekarang limitnya cuma bisa seribu artikel aja cuma seribu baris aja sih jadi gak bisa ini oh pernah nyoba tapi pernah nyoba tapi untuk play sendiri yang bisa diambil last 24 jam itu maksudnya gimana maksudnya bikin play sendiri gitu dibikin manual atau dibikin pakai speed python biar bisa mas resalvian oh iya ya tadi kalau soal saya emang saya belum sempat bikin sih karena kan gak sempat juga karena kan hektik banget ya antara kerja juga pulang pergi di tempatnya di MT hari uno ya kadang suka macam-macam gitu ya emang sih kalau pakai lebih informatif jadi kayak lebih ngomong aja gitu jelasin gak perlu baca-baca panjang lebar kayak di medium emang sih keuntungan keuntungannya emang kan ya kadang emang saya perlu bisa juga sih banyak hack juga gimana mas harif risalvian kalau yang limit intinya kalau belum jawab ya intinya limit sekarang cuma bisa seribu baris doang kalau di spotify riset ski limit ya maksudnya maksudnya for limit itu di for indones ya kok gak bisa on-mid ya yaudah gak apa-apa di cat aja gak apa-apa maksudnya mau nyari sendiri yang paling sering dengerin aja sih kalau untuk pencarian ini ya jadi saya beli sendiri sih mungkin saya belum begitu ini sih ya belum begitu saya belum menangis itu juga soalnya pas saya coba ya soalnya saya juga sendiri pas saya coba praktek dari nyari pakai peli sendiri jadi itu saya juga masih belum berhasil kalau ada hard type ada HTTP crowdback itu saya juga masih error gitu mungkin oke mungkin mungkin kalau bisa belum jawab maaf ya juga agak agak ini ya agak kalau takut salah jawabnya soalnya saya sendiri juga belum berhasil dari akun Spotify saya sendiri yang soal callback saya juga masih error soalnya ya maaf ya kalau bisa jawab ya mungkin bisa jadi PR saya mungkin kedepannya mungkin kalau misalnya ada waktu mungkin yang limit dulu mungkin ya kalau bisa di apa namanya mungkin di Discord sambil di mungkin kalau soal callback itu yang ada tahu di Spotify saya callback itu buat akses akun Spotify kita sendiri buat profek datanya mungkin boleh tolong ya di mau di voice channel boleh ya yang akan di voice channel sih bisa sambil ngomong juga bisa menanya juga oke aman ya oke thank you mas ya jadi banyak 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 error emang lah error saya justru jujur saya setiap error kalau misalnya bagus ya thank you apresiasinya saya yakin ini pasti banyak PR berada datang ini PR ya ekspetasi saya kalau misalnya ramai nih kalau misalnya banyak yang expert mungkin pasti bakal ngasih masukan ntar ntar kamu perbaikin ini perbaikin itu ini kurang disini kurang disitu ya kurang lebih kayak sidang skripsi aja ntar disuruh revisi disuruh perbaikin ekspek saya gitu ya mungkin gak terlalu banyak apa-apa mungkin boleh di diomongin aja di score ini kekurangnya disini boleh benerin ya atau sampai aja masukkan feedback ya bisa nampil juga sayangnya biar nambah pengalaman juga oke aman ya mas Henry saya harap sih gak aman sih harusnya biar aman berarti kan di zona aman dong harusnya gak aman ya aman justru malah berbahaya aman justru malah berbahaya imunnya gak bertambah oke oke no more questions juga ya nampaknya oke kalau gitu kita menanya kali ya mas hands on ya enggak kita sudah mungkin atau ada lagi gak apa udah gimana ya saya share juga ya dokumentasi dari kitabnya oh boleh 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 ya ya mungkin jadi gue mau lihat langsung ya codingannya kayak gimana ya nanti kalau misalnya ada kurang apa-apa di komen aja di discord udah malam juga kali ya mungkin robot hands on udah gerak juga sih saya oke 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 kalau udah gak ada mungkin kita tutup ya masen oke thank you ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya ya kalau bisa ya semoga saya bisa depannya bisa semoga AI CECET ke depannya bisa dapat banyak lebih banyak feedback lagi lebih banyak ngilinmu lagi lebih banyak kritik lagi kalau perlu saya diumum di AI CECET kalau perlu saya dimarah-marahin dah lebih banyak berjumpet diumbu gitu oke oke thank you thank you ya mas Henry makasih thank you juga teman-teman ya makasih mas Reza mas Reza mas Bayu teman-teman yang lain yang sumpah hadir oke itu tadi ya dari materi dari mas Henry ya untuk AI CECET selanjutnya ya ditunggu aja topiknya nanti akan di-announce di Discord atau mungkin event-event yang lainnya AI Talks atau mungkin kalau misalkan ada volunteer atau new project baru ya pasti akan di-announce di sana oke cukup Mel ya oke terima kasih teman-teman dan sampai jumpa makasih semuanya ya thank you very much selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati